Jadi pada umumnya, kata para ulama, sutroh itu adalah sesuatu yang secara kebiasaan kita jadikan sebagai penghalang agar orang tidak lewat di depan kita yang sedang sholat. Semoga dengan penjelasan ini, kita bisa melakukan sholat dengan sempurna dan tidak terganggu dengan orang-orang yang lewat di depan kita. Maka kita perlu mengambil sutroh di dalam sholat. Meskipun hukumnya sunnah, namun kita berupaya untuk tetap mengadakan atau meletakkan sutroh ketika kita akan melakukan ibadah sholat. Dan kalau kita sholat berjamaah, sutroh itu ditempatkan di depan imam saja. Jadi tidak perlu jamaah juga mengambil sutroh. Jadi kalau kita sholat berjamaah, maka sutroh itu disunnahkan bagi imam saja. Sementara makmum, maka sutroh mereka adalah imam. Ada pun kita yang sedang sholat sendiri, maka kita mengambil sutroh dengan objek-objek sutroh yang tadi kita sudah sebutkan. Kita berharap, semoga dengan pengetahuan ini, insya Allah, ibadah sholat kita semakin sempurna dan semakin mendekati sholatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita bisa mengamalkan perintah Nabi, solatlah kalian seperti mana kalian melihat aku sholat. Dan Nabi selalu sholat dengan menghadap ke arah sutroh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.